Intro Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi di channel aku Walaupun gue sering bikin konten horror, tapi gue tuh gak jarang guys nontonin youtuber-youtuber gaming Karena gue juga mainin beberapa game online Dan di video hormat kali ini, gue bakal ngebahas 5 youtuber gaming yang diserang hantu pas live streaming So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini cukup creepy menurut gue Berasal dari seorang streamer di Twitch, tapi viewersnya itu kecil banget guys Kayak masih bocah-bocah yang baru belajar live streaming Channelnya bernama Pyromaniac1930 Terdiri dari 2 orang bernama Wesley dan Josh Nah kali ini, Wesley tuh yang lagi main dan Josh yang ada di sebelahnya sambil berdiri Tiba-tiba di tengah-tengah live streaming, ada sebuah kejadian aneh yang bikin mereka kaget banget Hello bro, I'm from Argentina Yo what up dude from Argentina Minecraft bro, he is So am I What was that? What was that? I think the chair fell Yeah, that was it The chair fell Um Hold on Hold on Turn off the Turn off the Turn on the Turn on the Turn on the Um Hold on The dog isn't in here either So You're joking What was that? What was that? It was the cans, it was the cans, it was the cans, it was the cans, it was the cans Dude Um How do I end it? You press in, just press in Kejadian aneh dimulai dengan suara benturan yang cukup keras Dan pas Josh nyalain lampu di kamar itu buat ngecek situasinya Tiba-tiba pintu lemari di belakang Wesley bisa geser sendiri Tapi kalian bisa lihat ya, mereka berdua tuh sama sekali gak ada yang sadar sama pintu lemari yang tadi Wesley masih lanjut main game sampai gak lama kemudian Ada beberapa kaleng minuman yang jatuh ke lantai dan suaranya itu keras banget Kejadian ini bikin mereka berdua panik dan langsung mengakhiri sesi live streamingnya Gue gak tau ya kalian notice atau enggak Tapi di dalam lemari yang tiba-tiba nutup itu Ada sebuah bayangan hitam yang kayak ngumpet di dalam situ Dan bayangannya itu sama sekali gak gerak Kayak cuman diem aja Banyak yang ngira katanya di dalam situ itu adalah sebuah penampakan Coba deh perhatiin baik-baik ekspresi mereka berdua pas benda yang tadi tuh jatuh Apalagi ekspresi Josh tuh kayak bener-bener legit banget men Kalau video yang tadi tuh settingan Gue rasa ekspresi mereka gak mungkin sampai segitunya Di belakangmu Lagi-lagi video yang kedua ini berasal dari seorang streamer Twitch bernama Faceless Knights Kalau biasanya youtuber-youtuber gaming itu kan ngebahas tentang game-game yang ada di PC Atau ada di mobile Tapi streamer yang satu ini tuh agak beda guys Karena game yang dimainin itu game Xbox Dan Xbox yang Doi beli itu masih baru banget Doi aja itu masih tes live stream guys Karena Doi juga masih baru belajar tentang fitur-fitur yang ada di Xboxnya Termasuk juga kamera Kinect yang Doi sambungin ke Xboxnya Di kamera Kinect itu ada fitur yang namanya infrared Yang ngebuat tampilan gambarnya itu jadi hitam putih Dan bakalan beda banget sama kamera normal pada umumnya Tapi pas Doi lagi nyoba-nyoba buat live stream Tiba-tiba ada sosok lain yang terekam di belakangnya So gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik Baik B communities Baik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Oh my god, oh my god, what the hell, what the hell, leave it closed Lindsay leave it closed, leave it closed, we'll see, because if it was like that, this is insane, this is insane you guys, this is insane, I'm freaking out Dan nutup, dan pintu yang tadi itu selalu ngelakuin di timing yang tepat, dan mereka juga ngebuktiin di live streaming itu, kalau di pintu yang tadi itu sama sekali gak ada kawat, benang atau apapun yang gerakin pintu yang tadi Banyak viewersnya yang ngira, ah mungkin aja pintu yang tadi itu gerak karena angin, tapi selama live streaming pintu yang tadi itu bukan cuma bisa disuruh nutup guys, tapi juga bisa disuruh ngebuka It's opening, open the door, get us, get us closer, you can see the crack in this door here, oh my god, thought you'd be jumping back, that's it, open it, thank you so much, keep going There's nothing, ooh Okay, there's nobody in here, look Get behind the door, get behind the door Oh, oh, slippy, sorry guys, I nearly slipped then There's nobody in the shoe, nobody here There's nothing, there's nothing, just me and Natasha It's open Oh my god selamat menikmati kalau pintu yang tadi itu gerak karena angin gue rasa gak mungkin bisa gerak dua arah ya kalau emang ngebuka yaudah ngebuka aja tapi pintu yang tadi itu bisa bergerak dua arah so menurut gue ini aneh banget men video yang keempat ini cukup simple ya dan lagi-lagi berasal dari seorang twitch streamer Doi ini streamer gaming pada umumnya sama sekali gak ada yang aneh dengan konten Doi dan Doi juga sama sekali gak pernah bikin konten yang ada hubungannya dengan paranormal, goib dan sebagainya tapi suatu hari pas Doi lagi live streaming Doi itu sempat break di tengah-tengah live streamingnya buat izin ke kamar mandi tapi kamera live streamingnya tuh masih nyala dan viewersnya juga masih nonton intinya live streamnya masih lanjut normal guys dan pas di momen inilah viewersnya sadar kalau banyak kejadian aneh yang terjadi di kamar streamer ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton gue yakin kalian semua udah sadar ya kalau ada action figure yang bisa gerak sendiri di rak samping komputer streamer ini geraknya tuh kayak ngegeser gitu guys seolah kayak ada yang narik atau ngedorong action figure yang tadi padahal di video itu sama sekali gak ada orang dan kalau kalian detail gak cuman itu kursi yang dipakai orang ini tuh juga sempat gerak-gerak sendiri di tengah-tengah video bahkan microphone yang dipakai orang ini itu juga sempat geter dan gerak-gerak sendiri awalnya gue mikir ah mungkin aja karena Doi nyetal musik jadi barang-barang itu geter karena efek dari speaker komputer itu bisa jadi ya kan karena mungkin nyetal musiknya kencang jadi barang-barangnya itu ikutan geter tapi gue mikir lagi kayaknya bukan deh kalau emang geter karena loudspeaker gak mungkin yang gerak itu cuman barang-barang spesifik kayak gitu guys pasti bakalan banyak barang-barang di sampingnya itu juga ikutan geter termasuk juga kamera yang ngerekam gambar ini tapi kalian bisa lihat sendiri kameranya itu steady banget sama sekali gak geter dan gak ada gerakan sedikit pun so menurut gue pastinya bukan geter karena loudspeaker tapi bisa jadi juga kursi yang tadi misalnya itu gerak karena kucing karena kalian bisa lihat ya sempat ada penampakan kucing di samping kanan video bisa jadi di kamar ini memang ada kucing lain yang mungkin sempat naik ke kursi yang bikin kursinya jadi gerak tapi kalau emang kursinya gerak karena kucing mikrofon dan action figure-nya itu gerak kenapa? ada juga teori lain yang bilang kalau video ini cuma settingan tapi menurut gue cukup aneh kalau bikin video kayak gini settingan biasanya kalau orang bikin video settingan tuh pasti videonya dibikin heboh guys kalau cuma ngerakin action figure dan geterin mikrofon menurut gue ini settingan yang terlalu aneh video yang terakhir ini fenomenanya mirip banget sama video yang kedua kita bahas tadi di pembahasan yang sebelumnya gue sempat bilang kalau kamera Kinec itu emang udah terkenal bisa ngerekam sosok-sosok lain yang gak bisa terekam sama kamera pada umumnya dan ada seorang gamer lain yang coba eksperimen buat ngerekam pakai kamera Kinec ini guys tapi Doi ngerekamnya itu kamera Kinec-nya Doi adepin ke depan cermin Doi coba buat ngerekam pakai mode infrared dan di awal video disitu sama sekali gak ada yang aneh menurut gue sampai di tengah-tengah video tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara tiga kali ketukan yang menurut gue cukup keras abis ngedengar suara yang tadi Doi itu langsung buru-buru buat ngecek ke arah sumber suara itu Doi taruh kamera Kinec-nya di meja dan Doi keluar dari kamarnya tapi justru di momen inilah tiba-tiba ada kejadian aneh yang menurut gue cukup creepy dan di sini Pas Doi keluar dari kamar Dan nyari sumber suara yang tadi Tiba-tiba ada sebuah bayangan Yang muncul di dinding sebelah kiri Padahal kalian bisa lihat sendiri ya Di rekaman video lainnya yang direkam pakai kamera pocket Disitu sama sekali gak ada bayangan guys Tapi bayangan ini Cuma terekam dari kamera Kinect Dengan mode infrared Bayangannya itu kayak tinggi banget menurut gue Dan awalnya posenya tuh kayak bungkuk Terus pelan-pelan kayak berdiri gitu Terakhir pas orang ini masuk lagi ke dalam kamar Bayangannya itu langsung hilang guys Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax